Tentara Nasional Indonesia yang tumbuh dari rakyat untuk rakyat terus menggalang kemanunggalan dengan rakyat melalui kegiatan tentara masuk desa Manunggar Sengkuyung. Kegiatan TMD tahap kedua tahun 2014 di Kota Tegal dilaksanakan di wilayah Tegal Timur dengan sasaran fisik berupa pembuatan saluran air panjang 315 meter yang lebar 1,4 meter serta rehab rumah tidak layak uni sebanyak 5 unit. Sedangkan non-fisik berupa penyeluhan pada warga tentang bela negara, anatomi, terorisme, narkoba, dan kesehatan. Upacara pembukaan TMD berlangsung di halaman Gorung Sanggeni Kamis 9 Oktober 2014 dengan Inspektur Upacara dan Satradar Tegal, Mayor Neks Adi Dhani Eka Priyagunawan. Pada kesempatan itu dibacakan sambutan tertulis Kepala Staff TNI Agatan Darat. Kaset mengatakan TMD yang dilaksanakan sejak tahun 80-an manfaatnya telah banyak dirasakan oleh masyarakat terutama yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur. Sehingga kegiatan TMD pada era rekorasi ini masih sangat berlepas. Kasdi 0723 Mayor Juli Setiono menjelaskan kegiatan TMD berlangsung selama 25 hari melibatkan sekitar 100 personil terdiri dari unsur TNI, Polri, Teknis PU, Linmas, Korpi, dan masyarakat. Sementara kata dan ramilan Tegal Timur, Letnan 1 Infantri Tarjoto selaku perwira pelaksanaan TMD ini menelan biaya sekitar 225 juta rupiah yang bersumpah dari APBD tingkat 1 dan APBD tingkat 2. Pembukaan ditandai dengan kebutuhan kebangan oleh Inspektur Upacara. Saluran air ukuran panjang 315 meter, lebar 1,4 meter, tinggi 1,5 meter. Kalau sasaran tambahan, saya ulangi, sasaran non-fisik, ada penjelasan tentang pengertian TMMD Sengkuyung ke-2 tahun 2014. Yang ke-2 penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan. Apa yang bisa menjelaskan tentang pengertian TMD? Ya, pengertian TMMD tentara manunggal masyarakat desa. Sengkuyung itu ada dua, kebersamaan atau gotong royong. Kemudian penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan. Yang ketiga tentang anatomi teroris dan bahaya laten komunis. Yang ketiga penyuluhan narkoba dan kamtipas. Yang berikutnya penyuluhan kesehatan. Yang terakhir penyuluhan peternakan dan pertanian. Akan dilakukan 21 hari ya. 21 hari, 3 minggu dan melibatkan 103 orang. Demikian Abid Sabaryang dan Julianto melaporkan.